Bisa Pak Sambil menunggu Tekan-tekan yang lain Atau yang belum masuk Di virtual zoom Untuk bisa mengaktifkan Kameranya On cam Tujuannya adalah untuk melakukan Record atau dokumentasi Siapa saja yang mengikuti Perkuliahan di Minggu ini untuk mata kuliah Teknik pembakaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, jadi kalau di Data siakat Data siakat online Untuk mata kuliah ini Ada 21 Mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Jadi kalau di data absensi Di Teregistrasi ada 21 21 mahasiswa yang mengikuti Kelas teknik pembakaran Ini nanti Tolong diinformasikan Atau diberitahukan Kepada yang Belum Masuk di virtual zoom Atau yang belum bergabung Di Whatsapp group Untuk Di Apa di informasikan WA nya Karena Informasi Perkuliahan itu Nanti akan saya sampaikan Di Melalui dua pintu ya Dua pintu informasi Yang pertama di WA Di WA group Kemudian Di Edmodo Jadi nanti Informasi itu bisa Membaca di Di Edmodo Kemudian di Whatsapp group Teknik pembakaran Baru sekitar 12 Sambil Berjalan Menunggu Yang belum bergabung Bisa diinformasikan Atau diberitahukan Kepada teman-temannya Untuk Bisa Masuk Di Minggu ini Untuk mata kuliah Teknik pembakaran Teknik pembakaran Terima kasih Sambil berjalannya waktu sambil menunggu yang lain belum masuk untuk bergabung. Yang sudah bergabung atau sudah bisa masuk di Edmodo di kelas teknik pembakaran dengan kode kelasnya adalah H4V2TX. Jadi H4V2TX itu Anda bisa melakukan download materi. Jadi materi tentang combustion, combustion itu adalah proses pembakaran. Jadi pembakaran itu akan terjadi jika ada oksigen atau ada oksidator yang memberikan reaksi pembakaran. Di bagian ini, di e-book ini, Unintroduction to Combustion Concept dan aplikasinya. Jadi nanti Anda bisa baca atau melihat isi dari bukunya. Ini hanya sebagai contoh saja. Karena buku Combustion atau buku teknik pembakaran itu banyak sekali buku-bukunya. Nanti Anda bisa mencari lagi di bagian yang lain, misalnya dari internet atau dari sumber yang lain, Anda bisa mencari lagi untuk Combustion. Di bagian ini, untuk buku Introduction to Combustion, secara garis besar, apa isi dari buku, nanti bisa membaca atau melihat di bagian daftar isi. Di bagian daftar isi itu ada penjelasan atau ada tampilan yang bisa dilihat isi dari buku tersebut. Nah, ini adalah konten atau isi dari Combustion, teknik. Combustion atau Combustion Engineering. Di sini, bab satu itu adalah Introduction. Introduction itu nanti itu hanya berupa penjelasan awal. Jadi nanti bisa dibaca atau bisa dilihat di situ mengenai definisi dari pembakaran. Apa sih yang dimaksud dengan Combustion? Apa yang dimaksud dengan pembakaran atau Combustion Engineering atau teknik pembakaran? Kemudian di bab selanjutnya atau di bab berikutnya itu ada teori pembakaran berhubungan dengan termochemistry. Nah, di sini ada kata chemistry. Chemistry itu artinya proses pembakaran itu berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, jadi setidaknya Anda sudah mempelajari atau memahami di bagian perkuliahan sebelumnya. Ada yang namanya kimia dasar ya. Teknik kimia atau kimia dasar atau mata kuliah kimia di bagian semester sebelumnya. Nah, di sini proses pembakaran ini berhubungan dengan reaksi kimia. Karena ada bahan bakar, bahan bakar itu ada misalkan menggunakan bahan bakar BBG, bahan bakar gas atau bahan bakar padat atau bahan bakar cair. Itu ada rumus kimia, lalu melakukan reaksi dengan oksigen. Jadi oksigen itu adalah O2 atau oksigen. Kemudian menghasilkan produk. Nah, produknya itu dari hasil reaksi pembakaran itu bisa menghasilkan CO2, karbon dioksida, kemudian menghasilkan H2O, dan yang paling utama adalah dari pembakaran itu adalah menghasilkan heat atau menghasilkan panas. Karena dia menghasilkan panas, makanya ada kata thermo, artinya berhubungan dengan thermal, berhubungan dengan proses pemanasan atau proses pengeluaran panas. Kemudian chemistry yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi nanti bisa dibuka di bagian e-book ini secara lebih jauhnya, karena di bagian penjelasan ini berhubungan dengan mata kuliah termodinamika. Kalau Anda sudah pernah mengambil mata kuliah termodinamika, jadi bisa membuka kembali apa itu hukum termodinamika 1, 2, dan aplikasinya hubungannya dengan proses pembakaran. Kemudian ada proses perpindahan masa, mass transfer. Jadi pada saat terjadinya reaksi pembakaran itu ada proses perpindahan masa, misalkan dari sistem ruang bakar, dari fuel dari bahan bakar, kemudian dipindahkan atau dialirkan karena dia menggunakan bahan bakar cair, lalu dirubah fasenya menjadi fase gas, lalu dimasukkan ke combustion chamber atau ruang bakar. Chemical kinetic, jadi ini nanti bisa dilihat di bagian selanjutnya. Kemudian ada proses laminar, jadi pada proses pembakaran itu, kalau yang di bagian fleet mechanic atau mechanical hydra, pernah mendengar istilah atau kata laminar flow atau aliran laminar, kemudian turbulent flow. Di proses pembakaran atau flame, atau nyala api, flame ini adalah nyala api, nyala api itu nanti bisa menghasilkan aliran yang laminar, kemudian juga bisa menghasilkan aliran yang turbulent. Ini adalah hukunya, jadi nanti bisa dilihat di bagian tersebut. Kemudian di bagian yang lain, ini adalah combustion phenomena. Jadi nanti Anda bisa melihat juga e-booknya, apa sih itu? Fenomena. Fenomena itu artinya fakta atau aktualnya, kondisi sebenarnya. Jadi kondisi fakta atau aktual dari pembakaran atau combustion itu di... direpresentasikan atau ditampilkan dalam bentuk flame. Flame kalau diartikan di bagian ini ada tulisan FLAM, flame formation. Jadi pola nyala api. Jadi api tersebut menyala. Nah, nyala api ini memiliki warna-warna. Jadi ada, kalau misalkan Anda pernah atau sering memperhatikan nyala lilin, nyala api lilin, atau nyala api unggun, atau nyala alat untuk memasak seperti kompor gas atau kompor minyak tanah, itu ada warna-warni yang ditampilkan atau dikeluarkan oleh api tersebut. Ada yang berwarna merah, kuning, kemudian ada berwarna biru. Dan warna-warni ini memiliki, nyala api yang berwarna-warni tersebut memiliki atau mengeluarkan temperatur yang bervariasi. Jadi nanti bisa dilihat di bagian ini. Isi dari buku ini ada di bagian pertama, dia masih menjelaskan introduction. Jadi masih pendahuluan, jadi nanti bisa dilihat. Introduction-nya itu ya umumnya menjelaskan ya apa yang maksud dengan combustion, kemudian ada fenomena nyala api, lalu diagnosa pembakaran. Ini nanti bisa dibaca di sini, bagaimana mendiagnosa atau mendiagnostik proses pembakaran. Jadi dengan melihat campuran bahan bakar, komposisi bahan bakar, misalkan menggunakan bahan bakar gas, lalu berapa persen oksigen atau O2 yang diberikan, kemudian produknya apa? Dia akan mengeluarkan produk pembakaran berupa panas, produknya menghasilkan panas, kemudian sisa hasil dari produk tersebut berupa gas buang. Ada CO2, karbon dioksida, kemudian bisa mengeluarkan CO, karbon monoksida. Jadi nanti bisa dilihat atau dipahami di bagian tersebut. Di bagian berikutnya, flammability limit, jadi batas nyala api dengan titik-titik awal nyalanya serta pencampuran dari berbagai flammable. Kemudian chapter 4, boundary condition, jadi ada kondisi batas yang mempengaruhi pada saat terjadinya pembakaran. Nah, di bagian ini cukup menarik ya, ketika Anda melakukan desain atau rancangan, kalau misalkan Anda mengambil TA, tugas akhir, jadi nanti Anda bisa melakukan desain, misalkan mendesain kompor minyak tanah, atau misalkan mendesain kompor gas yang menghasilkan nyala api selalu berwarna biru. Jadi kalau yang di kompor itu kan warna kompor gas atau warna nyala api di kompor menggunakan bahan bakar BBG, itu menghasilkan warna biru. Nah, bagaimana supaya dia warna birunya itu tetap pada warna biru, jadi pada saat dinyalakan selama atau dihidupkan di bagian waktu yang cukup lama, tetap mengeluarkan warna biru, tidak ada warna-warna yang lain keluar. Lalu, ya ini bisa dibaca ya, karena cukup banyak penjelasannya. Ini hanya menjelaskan secara umum atau secara general dari konten e-book tersebut. Lalu, di bagian yang lain, di buku yang lain ada flame and combustion, nyala api dan pembakaran. Flame ini artinya, ya ini, ini adalah flame atau nyala, combustion itu ada pembakaran, pembakaran itu nanti berhubungan dengan oksidasi atau oksidator. Berikutnya, apa saja yang diceritakan dalam buku e-book tersebut. Di bagian pertama, menjelaskan tentang introduction, pendakuluan yang memberikan arti fenomena, fenomena pembakaran, combustion, kemudian termodinamika, karena proses pembakaran ini menghasilkan produknya berupa termal, sedangkan termal ini sangat terat atau hubungannya dengan mata kuliah termodinamika atau perpindahan panas. Jadi, nanti di bagian ini ada penjelasan termodinamika dari pembakaran. kemudian explosion in closed vessel, kemudian flame and combustion wave. Nah, di bagian ini ternyata nyala api atau proses pembakaran atau reakti pembakaran itu memiliki gelombang atau yang biasa disebut dengan wave. Jadi, kenapa dia bisa bergelombang? Jadi, pada saat api atau sumber nyala api itu menyala, ya, sederhananya misalkan Anda memperhatikan apa namanya, nyala lilin ya, atau nyala api unggun, atau nyala lilin. Nah, kalau diperhatikan dalam waktu satu menit atau berapa menit, misalkan lima menit, itu ada gelombang atau wave yang terjadi di flame tersebut. Apa saja yang mempengaruhi, ya, banyak misalkan kenapa dia bisa nyala api tersebut, bisa bergoyang-goyang, atau bergerak ke kiri, ke kanan, atau mengecil, kemudian dia membesar, dan lain sebagainya. Itu adalah wave-nya, atau ada gelombangnya. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama, bisa saja, bahan bakar yang ingin dibakar tersebut memiliki struktur yang berbeda, bervariasi, misalkan di bagian lilin, atau di nyala lilin, itu ada nyala lilin, apa namanya, sumbu lilin tersebut tidak memiliki kontur yang sama. Jadi pada saat ingin dibakar, atau ingin diproses, diburning oleh nyala api, api tersebut membutuhkan energi yang cukup besar untuk melelehkan, atau membakar sumbu lilin. Nah, inilah yang menyebabkan gelombang atau wave. Itu hanya sebagai salah satu contoh. Jadi, banyak hal yang mempengaruhi, misalkan, ada aliran udara yang sekeliling, di sekeliling lilin tersebut. Misalkan, ada udara, atau ada angin, itu juga bisa memberikan gelombang atau wave terhadap nyala dari pembakaran tersebut, atau dari combustion. Lalu di bagian lain, nanti bisa dilihat, di bagian sini, ada, dicerita tentang aplikasi pembakaran untuk propulsion, untuk roket. Jadi kalau di bagian ini, ada yang menggunakan mesin jet, atau bahan bakar jet. Jadi, seperti apa ininya, prosesnya, atau daya dorong yang dihasilkan oleh pembakaran menggunakan pemanas, menggunakan pemanasnya itu dari reaksi pembakaran. Kemudian, ICE. ICE ini adalah internal combustion engine, motor pembakaran dalam, yang digunakan, misalkan untuk, sebagai contohnya, misalkan, di saat ini kan ada motor, sepeda motor, yang menggunakan motor merek Honda, atau Yamaha, yang masih menggunakan bahan bakar cair, bahan bakar misalkan bensin, atau bahan bakar gas, ada namanya motor pembakaran dalam, jadi ada proses pembakarannya itu di dalam ruangan bakar, atau combustion chamber. Nanti bisa di-explore, atau dilihat di bagian tersebut, seperti apa. Heating application untuk pemanas ruangan, banyak gas burner, misalkan untuk pembakaran ini kalau di negara, atau di bagian daerah yang memiliki empat musim, kalau di Indonesia kan hanya dua musim, ada musim hujan, dan musim kemarau. tapi kalau ada empat musim, itu untuk memanaskan ruangan, atau untuk memanaskan suatu tempat, atau gedung, atau wilayah, mereka menggunakan kombasian atau pembakaran dengan bahan bakar tertentu. Jadi, bisa dilakukan juga untuk melakukan suatu desain atau rancangan bagaimana menghasilkan pemanas keuangan. Ini adalah e-booknya, nanti di bagian yang selanjutnya, nanti Anda bisa mengeksplor lebih jauh lagi, atau lebih banyak lagi teori mengenai pendahuluan, Unintroduction to Thermodynamic Cycle Simulation for ICE, atau Internal Combustion Engine. Bagaimana proses termodinamika, siklus termodinamika, di sini ada thermodynamic cycle, atau siklus termodinamik untuk mesin pembakaran dalam, jadi ICE atau Internal Combustion Engine. Nanti bisa dilihat apa isi dari buku tersebut, teori-teorinya. Nanti dari teori-teori ini Anda bisa menggunakan teorinya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan acuan pada saat membuat skripsi atau tugas akhir yang berhubungan dengan Combustion. Jadi, nanti Anda bisa melakukan, mencitasi teori seperti persamaan termodinamikanya seperti apa, kemudian reaksi kimianya, ya. Selanjutannya adalah bagaimana di bagian ini dituliskan mengenai isi, ini adalah isinya atau kontennya untuk teori tersebut. yang pertama adalah suaranya bisa jelas terdengar, ya. Jelas, Pak. Jadi, kita lanjut lagi, ya. Jadi, ini adalah konten atau isi dari e-book tersebut. Nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi atau lebih banyak lagi apa isi dari e-booknya. E-book tersebut menjelaskan yang pertama, studi mempelajari tentang mesin. Jadi, nanti ada teori tentang engine atau mesin yang beroperasi dengan motor pembakaran atau internal combustion engine. lalu overview atau lingkasan dari engine tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya ada working fluid. Nah, bagaimana fluid tersebut bekerja? Karena pada saat terjadi proses pembakaran itu ada gas atau ada oksigen. karena pembakaran itu akan terjadi jika ada fluid oksigen. Jadi, kalau misalnya tidak ada oksigen atau tidak ada O2, api tidak akan menyala atau tidak akan terjadi proses nyala api. Ilustrasi sederhananya, Anda bisa coba secara percobaan sederhana. Misalkan menyalakan nyala lilin kemudian lilin tersebut menyalakan terus setelah menyala, kemudian Anda tutup dengan gelas atau gelas kaca ditutup, lalu perhatikan apakah lilin tersebut masih tetap menyala atau hidup, ternyata lilin tersebut akan padam. Ini ada pengaruh nilai komposisi dari oksigen dengan bahan bakar, bahan yang ingin di burning. Oksigen merupakan masuk masuk ke dalam kategori fluida berupa fluida gas jadi nanti bisa dilihat karakteristiknya nilai propertisnya dan kondisi pencampuran berapa persen campuran bahan bakar berapa persen campuran oksigen sehingga bisa menghasilkan pembakaran yang sempurna. Lalu di bagian berikutnya ada formula thermodinamika kemudian thermodinamik properties dan seterusnya hasil terhana atau basic result hasil dasar ini bisa dilihat di bagian halamannya di halaman 99 performa riset dan seterusnya lalu di bagian berikutnya ada e-book tentang fundamental kalau misalkan menceritakan tentang misalkan judul bukunya fundamental atau fundamental itu artinya ilmu basic atau ilmu dasar ilmu dasar dari proses combustion fundamental of combustion process jadi ilmu basic yang mendasari dari proses pembakaran apa isi dari buku tersebut nanti bisa dilihat atau dipelajari di bagian kontennya atau daftar isi konten itu adalah daftar isi kalau bahasa indonesia ada fuel ada bahan bakar kemudian type of fuel jadi tipe atau jenis dari bahan bakar ada BBG bahan bakar gas kemudian penjelasannya di bagian awal bahan bakar gas bahan bakar padat kemudian bahan bakar cair yang umumnya masih diperoleh dari bahan berbahan bakar sumbernya dari sumber fosil kemudian teori lagi teori dasar lagi termodinamika kombasian jadi mata kuliah termodinamika termodinamika itu tidak akan terlepas jadi keberlanjutannya di bagian ini di bagian kombasian atau di bagian teknik pembakaran karena proses pembakaran itu selalu menghasilkan panas belum pernah ada misalkan membakar sampah atau membakar nyala lilin tapi menghasilkan energinya adalah energi yang dingin atau menghasilkan temperatur yang sejuk dari hasil pembakaran itu belum pernah terjadi dan belum pernah melihat ada fenomena seperti itu karena dia menghasilkan termal berarti selalu terat hubungannya dengan mata kuliah atau ilmu ilmu dasarnya atau prinsip dari teori termodinamika nanti bisa dilihat lagi termodinamika untuk kombasian termodinamika untuk pembakaran itu seperti apa di bagian ini kemudian kemikal kemikal kinetik ini adalah kemikal kemikal itu reaksi kimia tetapi dia bisa menghasilkan gerakan dari reaksi kimia tersebut menghasilkan nilai energi kinetik nanti bisa dilihat apa penjelasannya di bagian selanjutnya adalah mereview atau menjelaskan transport equation atau fenomena perpindahan atau persamaan transport jadi persamaan equation transport itu persamaan apa yang dipindahkan yang jelas yang dipindahkan adalah emas emasnya itu artinya masa masa jadi ada pada proses per apa pada proses combustion atau proses pembakaran itu akan terjadi proses pemindahan masa kemudian momentum lalu apa memindahkan heat atau yang disebut dengan energi nanti bisa dilihat atau dibaca di bab empat tersebut review of transfer equation and properties jadi disini adalah karakteristik dari atau sifat karakteristik dari masa tersebut misalkan masa bahan bakar yang dipergunakan adalah misalkan bahan bakar padat misalkan bahan bakar padat contohnya adalah batu bara nah batu bara ini bisa di apa di apa di karakteristik untuk batu bara batu bara juga nanti ada klasifikasinya lagi ada batu bara yang warnanya itu berwarna hitam kemudian berwarna apa agak abu-abu kemudian ada agak apa berwarna sedikit berwarna merah dan lain sebagainya itu memiliki properties yang bervariasi nah properties itu nanti bisa dilihat untuk warna hitam misalkan dia mampu menghasilkan thermal yang lebih tinggi jika dibandingkan yang berwarna abu-abu atau yang berwarna merah itu adalah properties dari material bahan bakar tersebut lalu ignition phenomena phenomena nyala nanti bisa dilihat nyala 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 dari bahan bakar tersebut jadi ilustrasinya sederhananya seperti ini misalkan anda mempunyai kertas 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 HPS atau kertas kertas tersebut akan terbakar atau akan menyala nyala api pada nilai temperatur tertentu jadi kalau misalnya kertas tersebut hanya dipanaskan pada suhu misalkan sampai suhu 60 derajat celcius atau suhu sampai 80 derajat celcius ternyata kertas tersebut belum menyala belum terbakar belum mengeluarkan nyala api tapi kalau misalnya dipanaskan sampai suhu suhu 300 atau suhu 400 derajat nanti kertas tersebut akan mengeluarkan nyala api ini ada bagian ini ada Ignatian fenomena fakta dari material tersebut dari material tertentu misalkan materianya macam-macam ya ada bisa bisa saja nanti di bagian bukunya itu ada yang menjelaskan dengan bahan bakar gas atau bahan bakar cair atau bahan bakar padat nah tiap bahan bakar itu memiliki fenomena atau titik apa titik nyala yang berbeda-beda lalu di bagian lain premix flame nyala api non-premix droplet droplet ini ada berupa apa semburan ya semburan kalau dibayangkan misalkan berupa semburan apa spray atau butiran-butiran kecil butiran-butiran halus yang dilakukan untuk dibuat pembakaran jadi kalau di bagian kendaraan atau mesin yang menggunakan bahan bakar cair itu ada bagian sistem tertentu yang berfungsi sebagai mengubah cairan cairan bensin atau cairan bahan bakar cair untuk dirubah menjadi kuap nah cara merubahnya ya anda bayangkan saja sama seperti ilustrasinya anda menggunakan spray atau minyak wangi nah itu kalau diperhatikan spray semprotan yang berupa tabung di bagian dalamnya berupa minyak wangi kemudian anda tekan atau di bagian tersebut nanti akan keluar butiran-butiran droplet nah itu itu yang dilakukan untuk mempercepat proses kombasian jadi kalau misalnya masih berupa fluida cair masih berupa cairan yang belum berupa uap proses pembakaran yang membutuhkan waktu lama nah untuk bisa lebih cepatnya maka dirubahlah ke dalam bentuk fase droplet atau fase apa apa partikel-partikel berupa seperti spray sehingga ketika dinaikkan suhu atau dinaikkan temperatur tertentu langsung menghasilkan menyala atau menghasilkan pembakaran kemudian emision emision ini ada gas buang nah di bagian gas buang ini yang perlu diperhatikan lagi proses pembakaran itu selalu menghasilkan emisi atau menghasilkan pembuangan menghasilkan gas buang jadi belum pernah ada misalkan membakar sesuatu tetapi tidak apa membakar bahan membakar bahan bakar padat bahan bakar cair atau bahan bakar gas tetapi tidak menghasilkan gas buang atau emision kalau pembakaran itu selalu menghasilkan emisi seperti apa emisinya ya emisinya itu bisa gas yang dikeluarkan bisa berupa CO CO kemudian NO SOX dan gas-gas yang lain jadi gas-gas ini inilah yang menimbulkan saya diartikan sebagai polusi atau hal-hal yang bisa mempengaruhi pemanasan terhadap lingkungan jadi udara di daerah perindustrian misalkan ada misalkan disitu dekat daerah Anda kerja di tempat Anda melakukan PKL di tempat yang melakukan proses pembakaran itu umumnya temperatur di sekeliling atau di daerah tersebut akan lebih terasa lebih panas jika dibandingkan dengan daerah yang jauh dari pembuangan emisi jadi nanti bisa dilihat disitu secara lengkapnya atau lebih banyaknya lagi di bagian ini ini ada premix piston IC engine diesel ini ada mesin diesel ada mesin diesel kemudian ya terus habis lalu di bagian lain combustion science ilmu pembakaran dan engineering disini banyak menjelaskan atau nanti dia melakukan kombinasi dengan komputasional combustion atau pembakaran itu Anda bisa melakukan dua pendekatan atau dua metode pendekatan yang pertama ada dengan cara eksperimen dengan melakukan percobaan misalnya membuat langsung alatnya atau mendesain langsung alat secara skala lab atau secara aktualnya kemudian yang kedua bisa juga dimodelkan atau disimulasikan menggunakan komputasional jadi di bagian ini atau di bagian e-book sini menceritakan tentang ilmu pembakaran dan teknik pembakaran dengan cara komputasional atau menggunakan bantuan komputasi apa saja yang dilakukan untuk mensimulasikan hampir mirip dengan CFD jadi kalau di komputasional atau di CFD komputasional flip dynamic itu mensimulasikan aliran vidah yang bergerak tapi kalau di bagian ini yang disimulasikan adalah proses pembakarannya bagaimana pengaruh dari berapa persen nilai oksigen yang dimasukkan kemudian berapa persen bahan bakar yang dialirkan lalu dengan bentuk nozzle-nya berbentuk tertentu bagaimana nyala api yang ditimpulkan itu bisa disimulasikan dengan bantuan komputasional jadi nanti bisa dilihat di bagian ini ini ada masih teori jadi dia melakukan introduction dulu mereview atau merefresh lagi nah ini masih tetap ada kata thermodinamika jadi ya secara ini secara sederhananya nanti Anda masih tetap membuka lagi atau membaca lagi teori teori apa dari termodinamika matakulia termodinamika yang sudah pernah di untuk proses pembakaran introduction and review of thermodinamik ya dia menceritakan tentang ini combustion terminology matter and properties dan terusnya kemudian stoichiometri nah disini ada kata stoichiometri stoichiometri ini seringkali atau hubungannya berhubungan dengan ilmu kimia jadi pembakaran itu terjadi adalah terjadi proses reaksi kimia jadi ada proses apa pembakaran ada oksigen ada bahan bakar lalu menghasilkan produk berupa panas dan apa hasil pembakaran tersebut tadi bisa menghasilkan CO2 bisa menghasilkan H2O atau bisa menghasilkan NOx nah itu adalah reaksi kimianya di bagian stoichiometri ini adalah reaksi keseimbangan 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 kimia jadi nanti ada penjelasan misalkan di bagian tersebut ada berapa persen nilai koeficien O2 kemudian dan berapa persen nilai koeficien oksigen atau O2 yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut nanti nanti bisa dibaca di bagian tersebut apa itu stoichiometri ya ketik saja keywordnya ini karena di apa di google atau di di apa di internet ketik stoichiometri nanti akan keluar penjelasan dari stoichiometri tersebut kemudian ada termo-chemistry yang tadi yang sudah diceritakan termo-chemistry di bagian berikutnya reaksi direction and equity review ini menceritakan tentang reaksi secara langsung dari proses pembakaran tersebut ada namanya proses irreversible jadi ada proses irreversible itu artinya proses yang tidak akan pernah kembali berulang jadi ada istilah kalau pernah di apa di zaman atau yang di sebelumnya Anda pernah mendengar istilah reaksi kimia atau reaksi fisika pembakaran ini yang terjadi adalah reaksi kimia kalau yang reaksi fisika itu kan bisa kembali seperti sebelumnya kalau reaksi kimia dia hanya berjalan satu arah atau satu tanda panah ilustrasi sederhananya seperti ini misalkan Anda membakar kertas putih atau kertas HPS lalu kertas tersebut dibakar kemudian dari hasil proses pembakaran tersebut menghasilkan abu atau menghasilkan serbuk lalu yang menjadi pertanyaan balik abu atau serbuk tersebut tidak akan bisa kembali lagi menjadi kertas yang putih atau kertas HPS itu adalah masuk ke dalam reaksi reaksi irreversible atau reaksi yang tidak bisa kembali lagi kemudian ada reaksi bisa kembali atau reaksi fisika ya sederhananya atau gambaran mudahnya ya lihat saja misalkan memanaskan lilin jadi kalau lilin itu kan awalnya itu berbentuk padat berbentuk padatan atau berbentuk solid kemudian dipanaskan pada temperatur yang tinggi atau temperatur yang temperatur leleh atau bisa mencairkan lilin maka lilin tersebut yang awalnya berupa padat berubah menjadi cairan kemudian setelah panas tersebut dihilangkan atau dibuang atau dipindahkan maka dia akan kembali lagi menjadi posisi awalnya atau kondisi awalnya berupa bentuk atau fase yang padat itu adalah reaksi fisikanya di pembakaran yang terjadi adalah reaksi secara kimia karena dia reaksi secara kimia berhubungan sekali dengan teori dasar kimia dasar atau kimia ada kemikal kemudian nanti bisa di bagian selanjutnya ada teori fun health equation ada adiabatic adiabatic itu kondisinya terisolasi fuel ada bahan bakar solid fuel other fuel dan seterusnya chemical kinetic tadi ada kesamaan di bagian imuk yang sebelumnya ada capture juga atau ada penjelasan chemical kinetic mass transfer perpindahan masa atau masa yang berpindah pada saat proses pembakaran terjadi first law application jadi hukum pertama aplikasi dari termodinamika nanti bisa dilihat di bagian tersebut konservasi relation dan seterusnya nanti bisa di explore lebih banyak karena kalau misalnya perkulian itu hanya sebentar ada 3 STS jadi hanya melakukan diskusi yang lebih banyak Anda bisa membaca lebih banyak itu dari sumber-sumber literatur atau dari buku e-book atau dari jurnal itu yang memberikan informasi lebih banyak dibandingkan perkuliahan yang hanya berlangsung dalam berapa menit kalau misalnya 3 STS itu sekitar 3 jam kurang jadi nanti Anda bisa mengeksplore lebih dalam lagi di bagian e-book yang dibagikan terima kasih ya oke baik sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin disampaikan atau ada ingin ditanyakan karena ini baru di awal masuk saya membagikan e-book atau buku nanti Anda bisa membaca dari e-book atau dari materi yang di upload di Admodo siapa saja yang masih tapstay atau berada di virtual zoom ya oke selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.